selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan buat teman-teman juga di luar sana yang selalu setia mendukung saya dengan cara subscribe, like dan juga komen saya ucapkan banyak-banyak terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat dan berkat dukungan kalian saya bisa seperti ini saat ini teman-teman nah dan kemana-mana teman ikuti terus nah teman-teman ini adalah betinanya jadi ukurannya sedang ini untuk ukuran betina mangon ini sedang jadi untuk mangon pakoy juga ini sedang gak terlalu besar, gak terlalu kecil teman-teman jadi sedang-sedang aja jadi seperti ini penampakannya ini baru saya habis mandiin karena telur anak ayamnya udah saya cabut anak ayamnya saya udah pisahin dan anak ayamnya saya udah apa taruh di kandang lampu teman-teman jadi saya udah cabut anak-anaknya dan saat ini sarangnya juga udah kosong jadi saya udah pindahin semua nanti saya akan bersihkan nanti saya akan bersihin teman-teman jadi ini harus dibuang supaya nantinya bisa steril kembali kandangnya dan itu adalah penampakan induknya setelah saya mandiin dan nantinya besok juga saya akan mandiin lagi teman-teman dan inilah dia penampakannya teman-teman jadi ini kemarin itu 7 butir telur jadi semuanya itu menekas jadi ada 4 dari anak birma mangon birma mangon beka yaitu keturunan dari sebesut dan juga birma dari madiun yang pacaknya itu win 13 kali si maling teman-teman di sana di madiun inilah ada ini adalah anaknya ada 7 7 ekor dari 7 telur semuanya menetas teman-teman jadi ini ada 3 dari biang anaknya si besut dengan birma dengan maitai saya yang dari madiun ada 3 teman-teman ada 3 ada 3 anaknya si hulek dengan biang saya yang maitai keturunan si besut keturunan win 3 kali apa terah jawara dan juga ada 4 anaknya si hulek masih darah pakoi cucunya si piton berarti ini si hulek itu anaknya si piton berarti ada 4 teman-teman jadi semuanya itu terah juara teman-teman dan mudah-mudahan nantinya sesuai dengan harapan saya jadi seperti ini penampakannya Alhamdulillah teman-teman jadi kemarin itu musimnya musim hujan musim dingin jadi mudah-mudahan aja ini sesuai dengan prediksi saya saya berharap sekali bahwa ini nantinya akan apa menjadi banyak jantannya atau menjadi kalau disunda bilang banyak jalunya teman-teman jadi seperti itu teman-teman saya sangat berharap sekali kenapa karena untuk untuk nilai jualnya sendiri jantan itu lebih lebih tinggi teman-teman dibanding betina walaupun betina juga gak terlalu murah juga karena saya jual juga kemarin gak murah juga betinanya tetapi alangkah baiknya semuanya ini nanti menjadi jantan teman-teman jadi saya akan apa rawat baik-baik ini karena kemarin juga telurnya udah saya pilihin jadi kebanyakan yang saya tetesin atau apa saya ramen itu kebanyakan telurnya itu panjang-panjang lancip-lancip karena saya udah pilihin dan mudah-mudahan nantinya sesuai dengan harapan saya teman-teman jadi 7 butir itu kemarin menetap semua Alhamdulillah dan mudah-mudahan nantinya bisa bertumbuh dengan baik besar dengan baik disini teman-teman dan bisa sesuai dengan harapan saya teman-teman ini adalah yang 7 ekor 7 ekor si besut dengan anaknya si hulep jadi seperti ini penampakannya teman-teman jadi sengaja saya pisahin kemarin itu ada 3 faktor yang saya khawatirkan yang pertama adalah faktor borosnya pakan karena dibesarkan oleh induknya jadi kebanyakan kalau dibesarkan oleh induknya itu induknya lebih dominan makannya lebih banyak induknya dibanding anaknya teman-teman jadi kalau anaknya itu baru makan sedikit-sedikit induknya udah makan banyak satu adalah faktor itu faktor boros pakan kedua adalah faktor keselamatan ayam ini sendiri teman-teman jadi faktor keselamatan ayam ini juga sangat penting sekali saya khawatir sekali kemarin kalau di kandang depan itu nantinya akan terjadi seperti hal-hal yang tidak saya inginkan seperti dulu jadi itu anak ayam saya itu ada beberapa yang dimakan tikus walaupun ada induknya tetapi tetap aja diserang oleh tikus teman-teman jadi seperti itu itu adalah faktor yang kedua dan faktor yang ketiga juga adalah faktor kehangatan kandang teman-teman jadi faktor kehangatan mereka ini juga saya sangat jaga sekali karena waktu itu juga saya besarkan disana jadi ada beberapa ayam saya yang memang pertumbuhannya kurang bagus pertumbuhannya memang agak terhambat karena cuacanya dingin kemarin jadi saya juga memang itu melakukan satu kesalahan jadi kemarin itu anak-anak ayam saya itu bulunya lebat-lebat bulunya panjang-panjang bulunya lebih cepat tumbuh karena faktor cuaca yang dingin jadi mereka itu harus menumbuhkan bulunya lebih cepat bulunya lebih lebat untuk menahan hawa dingin yang ada disini teman-teman jadi seperti itu teman-teman jadi saat ini berdasarkan pengalaman saya yang kemarin jadi saya melakukan hal ini adalah menurut saya yang terbaik teman-teman jadi saya ambil semuanya mereka saya kumpulin disini di kandang ini saya beri lampu dan saya beri makan yang sangat berkecukupan dan kelebihan malah kalau bisa boleh dibilang teman-teman jadi semua itu saya lakukan supaya nantinya apa yang saya harapkan apa yang saya rawat saat ini nantinya bisa menjadi bisa menghasilkan untuk saya teman-teman jadi seperti itu teman-teman jadi ini saya belum bisa prediksi ini juga saya belum tahu ini jantannya berapa bertinannya berapa jadi mudah-mudahan aja banyak jantannya teman-teman dan saya juga lagi pesan vaksinnya karena nantinya setelah 5 sampai 10 hari itu nanti saya akan vaksin ini adalah hari kedua eh ini adalah ya ini adalah hari kedua jadi nantinya saya akan vaksin supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik disini dan mereka lebih apa lebih cepat besar lagi dan lebih mempunyai daya tahan tubuh yang kuat teman-teman jadi harus digarisbawahi teman-teman ini juga penting sekali buat kita para peternak terutama bagi saya yang memang terjun di ternak ayam bangkok ini baru tapi kalau untuk masalah hobi saya itu memang udah lama sekali dari SMA eh dari SMP saya udah ikut-ikut bapak saya tapi kalau untuk masalah saya miara sendiri dan ternak sendiri ini saya memang baru saya itu terjun ke dunia ayam secara secara apa secara langsung itu di tahun 2011 teman-teman 2011 itu saya pindah ke sini dan saya mulai mulai miara ayam bangkok dan mulai ngerawat ayam bangkok dan mulai apa ikut-ikut diturunkan atau dibawa ke arena ayamnya jadi itu tahun 2011 teman-teman dan sampai saat ini saya masih tetap miara ayam dan sampai saat ini saya tetap masih beternak ayam bangkok khususnya teman-teman dan kemarin itu juga saya sempat pakum di 2000 berapa ya 2019 sampai 2020 ya kalau gak salah saya sempat pakum jadi saya sempat berhenti sebentar satu tahun karena kesibukan saya yang bulak-balik bulak-balik ke luar kota atau luar daerah jadi saya gak sempat teman-teman untuk mengurusnya itu sangat sulit sekali dan untuk mengontrolnya juga sangat sulit sekali makanya saya sempat berhenti dan sekarang saya mulai lagi teman-teman di 2000 kemarin itu 2021 ya kalau gak salah 2020 atau 2021 ya jadi 2019 sampai 2020 itu saya berhenti sebentar saya berhenti sebentar satu tahun dan 2020 ya kalau gak salah saya udah mulai main ayam lagi dan sampai saat ini teman-teman mudah-mudahan nantinya saya saya pertenakan saya ini jadi berkembang dengan baik karena saat ini juga saya ngambil pacaknya itu gak tanggung-tanggung jadi saya ambil si besut itu udah win 3 kali jadi 2 di kalangan dan 1 di arena dan saya ambil si hulek juga itu gak tanggung-tanggung si hulek itu saya ambil waktu itu saya ambil di PJF di Anthony Medan dengan harga yang cukup lumayan jadi VVIV saya ambil entah artinya apa VVIV saya juga gak tau pokoknya VVIV jadi harganya itu cukup lumayan saya ambil 2 ekor si besut si hulek dengan satu lagi saya belum kasih nama udah keburu laku teman-teman jadi kalau menurut saya seperti itu teman-teman jadi untuk beternak ayam bangkok itu saya gak tanggung-tanggung jadi harus benar-benar memenuhi kriteria juaranya jadi harus memenuhi apa yang menjadi kebanggaan untuk ayam bangkok itu sendiri jadi kalau ayam bangkok itu kalau menurut saya kalau untuk menjadi menjadi sekor pacekan itu harus mempunyai gelar harus mempunyai nama jadi untuk membuat nanti anak ayamnya itu akan ikut menjadi punya nama teman-teman nah teman-teman sekalian jadi demikianlah konten saya pagi ini jadi sekian dulu video saya kali ini jadi mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat mudah-mudahan video saya bisa dinikmati dengan baik dan mohon maaf kalau ada masih ada salah-salah kata dan masih ada salah-salah pembahasan saya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar teman-teman jadi mudah-mudahan sekali lagi video saya bisa bermanfaat dan buat teman-teman di luar sana yang sudah selalu setia membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi teman-teman yang belum membantu saya juga ayo teman-teman dukung saya bantu saya dengan cara subscribe like, komen dan share video saya jika bermanfaat dan jangan lupa teman-teman diaktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menonton yang lebih awal nah teman-teman sampai jumpa di next video salam-salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam